bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel mantos wito channel tentang pendidikan, pengetahuan dan alam sekitar mudah-mudahan kita semua sehat terima kasih yang sudah bergabung dan memberikan subscribe pada kesempatan kali ini kita akan belajar menaik garis jadi perlu diketahui garis itu ada yang berputungan ada dua garis seperti ini ini maka dia akan kalau ditarik garis lurus terus maka dia akan berputungan jadi kalau saya tarik lagi, ini akan memotong begitu juga dengan garis misalnya ini ke sini, yang satunya yang satunya ke arah sini apakah dia akan berputungan kalau kita tarik terus, ternyata berputungan namun yang akan kita pelajari kali ini itu adalah garis yang sejajar artinya apa? garis sejajar misalnya ada garis seperti ini garis yang pertama, yang kedua seperti ini bila kita tarik garis lurus terus-menerus dia tidak akan bertemu atau tidak akan berputungan jadi misalnya kita tarik terus ke sana terus ini pun juga seperti ini terus ini tidak akan berputungan ini namanya garis sejajar sejajar itu simbolnya seperti ini apa jadinya jika ada dua garis sejajar itu dipotong oleh suatu garis lurus dia akan membentuk suatu sudut sudut tertentu ini yang akan kita pelajari lebih lanjut ini hanya sebagai ilustrasi untuk selanjutnya kita akan belajar bersama-sama materinya sebagai berikut jadi poinnya adalah kita akan belajar mengenai sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis ini ada garis K jadi garis K ini sebenarnya sejajar dengan garis L itu dipotong oleh garis M yang merah ini ya ini akan membentuk sudut ada sudut 1, yang kedua, ketiga, keempat begitu juga dengan kelima, ke enam, ke tujuh, ke delapan apa hubungannya? ini akan kita lihat jadi yang pertama itu ada sudut-sudut sehadap sama besar misalnya ini sudut yang 1 itu sehadap dengan sudut nomor 5 jadi sudut nomor 1 itu akan sama besarnya dengan sudut nomor 5 jadi dia akan sama besar kita lihat di sini nomor 1 itu mana? yang ini kan? nomor 1 besar sudutnya akan sama dengan nomor 5 ini namanya sehadap kenapa sehadap? karena nomor 1 ini kalau saya beri tanda nomor 5 ini sudutnya sama-sama menghadap ke arah tanah ini sudutnya sama-sama menghadap ke atas agak ke sana adakah lagi sudut yang sehadap yang lain? nah kita lihat di sini nomor 2 itu akan sehadap dengan nomor berapa? 6 ini kan sama-sama menghadap ke sana ya ini mungkin dengan warna yang berbeda ini nomor 2 dengan nomor 6 ini akan sehadap dengan demikian ini berarti sudut nomor 2 itu besar sudutnya akan sama dengan sudut yang nomor 6 yang lain yang lain misalnya sudut nomor 3 ayo kalau nomor 3 ini sehadap dengan nomor berapa? nomor 3 yang mana? ini menghadap ke sini nah pasti rekan-rekan sudah pasti tahu itu nomor berapa? ya sama dengan nomor 7 ini kalau saya beri tanda sekarang sama-sama menghadap ke sini kan? ini namanya sehadap nah jadi ini kalau dituliskan sudut nomor 3 itu sama dengan sudut nomor 7 ada lagi? ini sudut nomor 4 jelas dia mengarah ke sana berarti sehadap dengan sudut nomor 8 sudut nomor 4 sama dengan sudut nomor 8 itu sudut-sudut yang sehadap selalu sama besar untuk selanjutnya sudut-sudut dalam berseberangan sama besar dalam berseberangan itu ini di nomor 2 ini itu sama dengan sudut nomor 8 jadi ini berarti kan di dalam ya jadi ini di baratan sungai dia berseberangan yang satunya menghadap ke sana yang satunya menghadap ke mari jadi ini ibaratnya ini sungai dia akan berseberangan 2 dengan sudut nomor 8 ini sudutnya sama besar yang lainnya mana? yang dalam berseberangan lagi misalnya ini nomor 3 dengan nomor berapa itu? itu dia akan dalam berseberangan dengan sudut nomor ya nomor 3 pasti dengan nomor 5 karena ini sama-sama berada di dalam dan berseberangan atau dengan kata lain sudut nomor 3 itu akan sama dengan besarnya dengan sudut nomor 5 yang ketiga sudut-sudut luar berseberangan sama besar jadi ini sama besar ya ini berseberangan misalnya disini ada sudut 1 dan sudut 7 ya jadi sudut 1 ini sama sudut ke 7 ini kan di bagian luar nih ya tapi berseberangan 1 menghadap ke sana atau hanya menghadap ke sini ini artinya berseberangan itu sama besar sudutnya maka kalau disini sudut 1 itu akan sama dengan sudut yang 7 ini sama besar sudut yang mana lagi? yang lain kita lihat ya yang di luar berseberangan ini misalnya disini 4 kita lihat angka 4 ini ini dia dengan mana ya? yang berseberangan dengan mana? iya dengan 6 iya kan? 1 yang menghadap ke sana 1 yang menghadap ke sana ini berluar berseberangan bagian luar jadi ini sudut 4 dan sudut 6 dengan kata lain sudut 4 itu akan sama dengan sudut 6 misalnya sama untuk selanjutnya adalah yang keempat yaitu sudut-sudut dalam sepihak berjumlah 180 jadi ini ada kata kuncinya jumlahnya itu harus 180 derajat ini contohnya misalnya sudah sudut nomor 2 dan sudut nomor 5 mana itu? nomor 2 kan ini ya ini kan di bagian dalam nih nah tapi dia sepihak ini dari ada garis merah ini ini dia di pihak sebelah atas semua ini namanya sepihak dalam sepihak ini jumlahnya berapa? ini sering berpelurus makanya jumlahnya 180 jadi sudut yang kedua itu yang dikata ditambah dengan sudut yang kelima itu jumlahnya 180 derajat mana lagi yang dalam sepihak? kita lihat disini yang di dalam juga ini ada angka 3 juga sudut dengan nomor 8 nah ini kan di bagian dalam ya jadi ini kalau kita tuliskan berarti ini sudut yang nomor 3 dan sudut nomor 8 ini pasti jumlahnya 180 ya sudut nomor 3 ditambah sudut nomor 8 itu pasti jumlahnya 180 derajat masih ada satu lagi nah selanjutnya ini ada sudut-sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat jadi di luar yang sepihak itu mana? kalau tadi kan dalam sebelah sini ya ini di luar kita lihat disini contoh nomor 1 itu pasti karena sepihak ini sungainya yang merah kalau diberatkan tadi nah ini berarti juga di bagian luarnya ini ya jadi ada sudut yang nomor 1 sama sudut nomor 6 ya sebenarnya ini juga berpelurus ini kalau ditempel sini kan berarti lurus ya nah makanya jumlahnya 180 derajat jadi sudut 1 sama ditambah sudut nomor 6 ini itu pasti jumlahnya adalah 180 derajat untuk sudut luar yang lain yang sepihak itu mana? ini ada 1, 6 tadi berarti disini ada kalau 4 dengan mana? ya betul 4 dengan 7 ini luar sepihak kalau dituliskan disini ada sudut nomor 4 dan sudut nomor 7 ini luar sepihak ya jumlahnya 180 tadi makanya kalau di jumlah sudut nomor 4 ditambah sudut nomor 7 itu jumlahnya 180 derajat demikian mudah-mudahan tutorial ini membantu jika banyak salam mau dimaafkan Assalamualaikum Wr. Wb Rokatu